...mumais atau perubahan tidak, karena-karena namun umumais Umumais lah yang menutupu misalnya, yang lain-lain, yang lain-lain, yang lain-lain, yang lain-lain, itu boleh diriakan, dia, Allah dan Tuhan, karena apa? Dia akan menjelaskan atau menjelaskan orang-orang Tuhan Kemudian contoh yang lain lagi, jangan menjelaskan perubahan sebagai bantan Ataupun sebagai sejarah, akan menjelaskan Muhammad dalam Al-Quran Nabi Karena apa, ataupun kandirah, boleh menjelaskan Al-Quran Nabi Itu banyak lagi perkara-perkara yang lain, perlu menjelaskan mengenai Al-Quran Nabi Itu contohnya Kemudian apa akibat, askirahnya, orang-orang Tuhan menjelaskan Al-Quran Akibatnya, akibat orang menghina, merendah-rendahkan Al-Quran Merempak atau meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang jijik Akibatnya orang itu terkeluar dan terhadap agama Islam Merempak atau meletakkan Al-Quran Nabi Oke, kita masuk kepada pengajaran dan pembelajaran Al-Quran Nabi Di mana dia akan berkaitan dengan hukum menyentuh, menulis dan membaca Al-Quran Jadi saya berikan kepada dua, yang berkaitan dengan orang yang berhadap kecil Dan yang kedua, orang yang berhadap besar Kemudian, jika sekiranya guru ataupun peluk-peluk atau berhadap kecil, harian Anda boleh haram untuk menentuh aturan Merempak dan membaca Al-Quran Tapi jelas Tepuk suatu yang menghina Al-Quran Tapi yang dimasukkan kemudian bagian dua, bukan sejauh kurang aduh, nanti termasuk di kompilinya, akulik atur-antur, dapet belakang aduh, tetapun apa yang berantai, peratas aturannya punya orang dua. Tapi termasuk lain dua, penghukus, nah ada yang tadi penghukus belajar, penghukus yang dia aduh pun, orang itu juga disentuh, penghukus yang dia aduh. Kemudian salong, kemudian ada yang disawarkan, orang itu dicabut, itu pun boleh disentuh juga, dan ataupun peti, peti khas yang menyimpan Al-Quran, kadang-kadang kalau macam-macam tadi, ada tempat khas yang menyimpan Al-Quran itu, itu pun boleh disentuh, ini tetap pula bersara wangkut, bersara wangkut, ataupun dapat menyimpan Al-Quran itu, ada di dalam Al-Quran, kalau di dalamnya ada Al-Quran, kita akan bawa pilih ini, disentuh. mengenai penyentuh Al-Quran itu juga, dan membawa wangkut badan ini, ini sudah bersuai, kalau kan anak-anak yang muais, kan anak-anak yang muais, kan anak-anak muais saja, kalau tidak, belajar melakukan, selamanya boleh, agung ini menyentuh Al-Quran itu, tanpa, tanpa wangkut itu, tapi disuatnya, disuatnya pun yang suatu adalah, sebuah teman-teman untuk belajar, kalau disuatnya lain, jadi penegajah, jadi penegajah yang itu membawa, atau kegajah yang itu beri, akan membuat. Kemudian, orang-orang yang berada sekecil, boleh, dia membaca, dan bahkan, Al-Quran itu jelas, dan, boleh juga yang menulis, ayat-alquran, asalkan, tidak, punya itu, Al-Quran itu, dia boleh menulis itu, semuanya di atas, menulis, tidak bisa menulisnya, karena satu tangan, kita menulis semuanya, ataupun, ayat-tahun yang ini, kita jangan disukur tangan, buat gunakan, dan sudah bilang, karena sudah bilang, bukan, cuma ingat, bukan, jadi, menulis itu orang, ayat-alquran itu, dan yang kita menulis itu, akar atasnya, tapi yang boleh menulis, itu mungkin jelas, kemudian, seterusnya, dalam, masalah, orang-orang yang berada sebesar, sama dengan ceritanya, kalau orang-orang yang berada sebesar, 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 Ataupun ibu baca Beratung hanya tiga Kemudian Kemudian perempuan yang keadaan Kesalahan dua Boleh menulis Asalkan tidak disuntuhkan Seperti yang menulis Seperti yang menulis Faham dan menulis Tentu saja 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 Terima kasih.